Pemirsa harga kebutuhan komoditi pangan di pasar tradisional di Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan harga akibat minimnya pasokan sembako. Akan tetapi pemerintah pastikan keadaan kebutuhan sudah mulai mencukupi, bahkan keadaan harga sudah kembali stabil. Setiap harinya, pemerintah Kabupaten Batanghari terus rutin melakukan pemantauan kebutuhan harga sembako di pasar tradisional. Bahkan untuk harga beberapa sembako yang sempat alami kenaikan, kini sudah dipastikan kembali stabil. Pejabat fungsional Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batanghari, Nikke Duitia Arza mengatakan, dalam beberapa minggu terakhir, kebutuhan sembako memang sempat mengalami kenaikan. Akan tetapi saat ini sudah normal, seperti harga cabai merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp40.000, kini turun menjadi Rp28.000, dan ayam dari kisaran Rp30.000 per kilogram kini juga turun menjadi Rp24.000. Sedangkan untuk sembako lainnya, seperti bawang merah masih di harga Rp17.000, bawang putih Rp34.000, cabai rawit hijau dan merah berkisar Rp35.000, serta daging masih di kisaran Rp130.000. Bawang merah di harga Rp15.000, di kisaran Rp28.000, ada yang Rp25.000, ada yang Rp35.000. Bawang merah di harga Rp15.000, berharga Rp16.000, kalau bawang putih masih tinggi Rp34.000, Rp35.000. Memang sekitar dua minggu yang lalu juga sempat di atas Rp30.000 sampai Rp38.000 dari Rp1.000. Kalau harga daging sapi masih sama. Sementara itu keadaan sembako yang naik sebelumnya dikarenakan pasokan yang masuk dari luar daerah hanya sedikit dan untuk saat ini pasokan sudah dipastikan mencukupi sebab pasokan dari luar daerah seperti Padang dan Lampung sudah kembali masuk.